Saudara pertandingan final sepak bola di Semarang berakhir ricuh. Pemain dan penonton yang tak puas ke pemimpinan wasit, mengroyok wasit hingga mengalami luka. Kericuhan terjadi dalam final sepak bola bertajuk benar bersatu kap antara Putra Bakti Patemon melawan Arrafi Ampel, Kabupaten Boyolali di lapangan Pule, Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Aparat keamanan dan panitia tak mampu membendung amarah pendukung Putra Bakti Patemon hingga kemudian wasit dievakuasi dan dibawa ke tempat yang aman. Kericuhan terjadi dua kali. Kericuhan pertama saat wasit Hadi Suroso yang mengalami luka tidak bersedia melanjutkan untuk memimpin pertandingan. Kemudian digantikan wasit Ridwan Prayitno. Wasit Ridwan Prayitno dikeroyok oleh penonton dan pemain Putra Bakti Patemon di akhir pertandingan karena memberikan penalti kepada kesebelasan Arrafi. Kedua wasit yang menjadi korban pengeroyokan saat ini masih dirawat di rumah sakit salah tiga. Usai peristiwa tersebut, melalui kuasa hukum kedua, wasit akan melaporkan kasus itu ke Polres Semarang, Jawa Tengah. Saat ini pihak kepolisian telah menghentikan sementara kegiatan pertandingan Bupati Kap dan kasus pengeroyokan dua wasit tersebut telah ditangani kepolisian setempat. Kemarin adalah pertandingan yang memperebutkan Piala Bupati Semarang. Dan pada saat kejadian itu, kebetulan Bapak Bupati juga ikut menyaksikan pertandingan dan atas petunjuk atau atas perintah Bapak Bupati untuk sementara waktu semua pertandingan bola dihentikan atau dihentikan dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan.